Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Youtube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Belum adanya kepastian hukum terkait aktivitas pembangunan batubara sungai yang berujung pada berhentinya aktivitas pencarian batubara oleh warga, dikhawatirkan akan memicu tindakan pencurian di tengah warga. Anggota Komisi 3 DPRD Bengkulu Tengah, Rahaya, mengatakan belum adanya penyelesaian terkait kepastian hukum mengenai aktivitas warga yang menambang batubara di sungai di Bengkulu Tengah yang akan berujung pada tindakan pencurian di tengah warga. Hal tersebut terutama berkenaan dengan aktivitas harian yang menjadi sumber pendapatan sehari-hari warga terhenti. Sejauh ini, Rahaya menyebut belum ada pembahasan yang melibatkan semua pihak, baik legislatif maupun eksekutif dan masyarakat. Ia berharap ada titik temu yang melibatkan semua unsur agar masalah tersebut dapat segera diatasi. Selaku wakil rakyat kebuatan Bengkulu Tengah sangat mengharapi partisipasi dan peneraktif dari orang-orang mulai dari pihak kabupaten sampai dengan wakil rakyat itu bisa menyuarakan. Karena Limba Batu Barat tersebut menjadi penghasilan dari warga masyarakat yang ada di pinggiran sungai, terutama di daerah Karang Tinggi, Penanding, dan sekitarnya termasuk daerah Pasar Bengkulu dan Pasar Pedanti. Dengan adanya Limba Batu Barat, perekonomian masyarakat itu bisa meningkat, bisa stabil. Dengan adanya sekarang diberi garis polisi, itu masyarakat kita ekonominya sangat terganggu. Dikarenakan seharusnya mereka menghasilkan satu minggu dengan uang ratusan ribu, dengan adanya garis polisi terbuk, mereka tidak menghasilkan apa-apa. Sebelumnya aktivitas menambang batu bara sungai di Bengkulu Tengah berhenti lantaran dalam penyelidikan aparat. Penyelidikan disebut-sebut terkait aktivitas penambangan batu bara ilegal dan dampaknya penerimaan batu bara sungai pun ikut terimbas. Dari Kabupaten Bengkulu Tengah, Tim Liputan TVRI Bengkulu melaporkan.